Sahabat yang kita inginkan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, Amsal 13 ayat 20. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut, Amsal 13 ayat 14. Terima kasih telah menonton! 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 Persahabatan kita Nah, yang bagian berikutnya adalah Sahabat yang kita inginkan Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang Amsal 13 ayat 20 Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut Amsal 13 ayat 14 Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Sahabat yang baik dan bijak adalah orang yang ingin kita pertahankan Untuk menghindari kehilangan sahabat terbaik Berikut beberapa kebijaksanaan tentang Hal yang ketiga, kita mau menjaga persahabatan Ataupun membina persahabatan supaya kekal abadi Hal-hal yang memutuskan persahabatan perlu kita waspadai Misalnya, mengungkit-ngungkit masalah Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara Menceraikan sahabat karib Amsal 17 ayat 9 Nah, kalau kita mempunyai sahabat karib Kita sudah tahu kebiasaannya Kita sudah tahu apa yang dia sukai Dan apa yang dia tidak sukai Salah satunya, misalnya Tidak suka mengungkit-ngungkit masa lalu Atau mengungkit-ngungkit masalah yang pernah terjadi Nah, itu jangan dilakukan berulang kali Supaya jangan membuat kepahitan di dalam relasi tersebut Lalu, memulai perbantahan Ini harus dijauhi di dalam membina persahabatan Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air Jadi, undurlah sebelum perbantahan dimulai Jadi, kalau ada tanda-tanda mau berantem, mau bertengkar Cepat-cepatlah undur, begitu ya Dan kemudian yang berikutnya Jangan sering berkunjung Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu Supaya jangan ia bosan Lalu membencimu Nah, jadi, seakrab-akrabnya orang Itu pasti mempunyai wilayah privacy Mempunyai waktu meet time ya Untuk diri sendiri Sehingga dengan demikian Kita tidak menimbulkan kebosanan Bagi sahabat kita Yang berikutnya Empat Mencampuri urusan orang lain Ini harus kita jauhi Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain Adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu Ini adalah pekerjaan yang tidak baik Pekerjaan yang sia-sia Kalau kita suka sekali mencampuri urusan orang lain Dan ini dapat merenggangkan tali persahabatan Kiranya kita jauhi hal seperti ini Yang kelima Candaan yang buruk Seperti orang gila menembakkan panah api Panah dan maut Demikianlah orang yang perdaya sesamanya Dan berkata Aku hanya bersendah gurau Amsal 26 ayat 18 sampai 19 ini adalah Nasihat yang baik tentang bagaimana kita harus bercanda Humor itu membutuhkan tingkat intelektual yang tinggi Jadi kalau kita ingin berhumor Pakailah pikiran yang sehat yang baik Candaan yang buruk Mendatangkan kebencian Mendatangkan trauma bagi seseorang Sehingga jangan sampai mengulangi lagi Kalau kita pernah melakukannya Yang keenam Kita harus Menghindari Untuk menjadi pemfitnah Bila kayu habis Padamlah api Bila pemfitnah ada Redalah Pertengkaran Saya ulangi lagi Kita harus menghindari Menjadi pemfitnah Bila kayu habis Padamlah api Bila pemfitnah tidak ada Redalah Pertengkaran Artinya apa? Pemfitnah itu senantiasa Mengompor-ngompor Atau mengipas-ngipas Pertengkaran Sehingga kalau ada pemfitnah Tidak ada habis-habisnya Pertengkaran Nah kita melihat Kalau Persahabatan Di dalam kehidupan kita Kita menjalin persahabatan Dengan orang-orang yang baik Jarang sekali ada Pertengkaran Kalaupun ada Perselisian itu Biasanya memang ada Itu bisa diselesai Dengan baik dan elegan Jadi kalau ada masalah Ungkapkan dengan baik-baik Dan dengan cara yang terhormat Tidak dengan Hal-hal yang Merusak Ataupun kata-kata Kasar Seperti orang Tidak berpendidikan Nah kemudian yang ketujuh Kita juga harus Menjauhi Ataupun Tidak menjadi provokator Karena kalau orang Menjadi provokator Seperti dikatakan Di Dam Amsal 26 Ayat 21 Seperti arang Untuk barang menyala Dan kayu Untuk api Demikianlah orang Yang suka bertengkar Untuk panasnya Perbantahan Jadi bayangkan Orang yang Menjadi provokator Itu adalah Seperti Kayu Untuk api Jadi Api akan Semakin Menyalah Luar biasa Tidak terpadamkan Kalau Suplai Kayunya Banyak Nah jadi Pemfitnah itu Adalah seperti Demikian Provokator pun Demikian Yang kedelapan Sapaan yang Tidak tulus Siapa pagi-pagi Sekali memberi Selamat dengan Suara nyaring Hal itu akan Dianggap sebagai Kutuk baginya Nah jadi Ini adalah Sapaan yang Tidak tulus Kalau pagi-pagi Kita sudah mencari Bahan pertengkaran Itu tidak baik Itu sebagai Kutuk Bagi sahabat kita Tidak mengikuti Nasir seperti itu Seseorang cenderung Menyinggung Perasaan sahabat Tetapi terkadang Kita melakukannya Dan mendapatkan Kembali kepercayaan Mereka Tidak mudah Apa yang Bisa dilakukan Mari kita Pertimbangkan Hal yang berikutnya Menyelesaikan Masalah Dengan sahabat kita Pastikan Bahwa kita Berdamai Dengan Tuhan Jikalau Tuhan Berkenan Kepada jalan Seseorang Maka musuh Orang itu pun Didamaikannya Dengan dia Jadi ketika Relasi kita Terganggu Menyebabkan Relasi lainnya Juga terganggu Bila kita Ingin menyelesaikan Masalah kita Dan sahabat kita Pastikan Posisi kita Sudah berdamai Dengan Tuhan Terlebih dahulu Dan Tuhan Akan menolong kita Untuk berdamai Kembali dengan Sahabat kita Menjalin persahabatkan Menjalin persahabatan Dengan sesama Kita belajar Untuk lambat Marah Karena si pemarah Membangkitkan Pertengkaran Tetapi orang yang Sabar Memadamkan Perbantahan Amsal 15 Ayat 18 Jadi Seorang yang Berteman dengan Orang yang sabar Akan terbiasa Dengan perilaku Sabar Sehingga Akan membawa Dampak yang Sangat baik Dampak yang Sangat positif Yakni Akan meredamkan Kemarahan Nah lalu Lambat juga Untuk merespon Atau menanggapi Jikalau Salah satunya Sedang sengit Ataupun sedang marah Jikalau Seseorang Memberi jawab Sebelum mendengar Itulah kebodohan Dan Kecelakaannya Jadi kita belajar Untuk menjadi berhikmat Ketika Mendengarkan Keluh kesah Ataupun curhatan Sahabat Kita jangan Terlalu cepat Memberikan respon Sebelum kita Memahami Apa yang Sesungguhnya Dia rasakan Yang keempat Hindari Pertengkaran Terhormatlah Seseorang Jikalau Ia Menjauhi Perbantahan Tetapi Setiap orang Bodoh Membiarkan Amarannya Meledak Jadi amatlah Bijaksana Dan terhormat Jikalau Dalam situasi Marah pun Kita tetap Dapat Mengontrol Diri Nah orang Yang memiliki Buah roh Di dalam hidupnya Itu adalah Salah satunya adalah Self-control Dapat Mengendalikan diri Mengendalikan Amarannya Sehingga ada masalah Apapun Dapat dipecahkan Dapat diselesaikan Dengan kepala dingin Yang kelima Bicarlah Bicaralah Dengan lembut Jawaban yang lemah lembut Meredahkan kegeraman Meredahkan kegeraman Tetapi perkataan yang pedas Membangkitkan Marah Jadi jawaban yang lemah lembut Ini sangat Menyujukan hati Bila Tempramen kita ini Adalah tempramen Yang keras Ataupun cenderung Berbicara keras Belajarlah Bersikap lemah lembut Karena Lemah lembut Ya dikatakan Di bagian yang lain Itu adalah Pohon Kehidupan Lalu yang keenam Bicaralah dengan singkat Karena Di dalam banyak bicara Pasti ada pelanggaran Tetapi Siapa yang menahan bibirnya Berakal budi Artinya Jangan selalu Berbicara Tidak henti-henti Berikan juga Kepada lawan bicara Untuk berbicara Supaya ada Keseimbangan Supaya saling Take and give Saling memberi Dan menerima Jangan Menjadi beban Seorang sahabat Ataupun saudara Kemudian yang ketujuh Cepatlah menunjukkan Kasih Kebencian Menimbulkan Pertengkaran Tetapi Kasih Menutupi Pelanggaran Amsal 10 Ayat yang ke-12 Tetapi Jika perlu Menegur Daripada Menyanjung Siapa menegur Orang akan Kemudian Lebih disayangi Daripada Orang yang menjilat Amsal 28 Ayat 23 Kesimpulan Menerapkan Dengan benar Hikmat Allah Yang ditemukan Dalam firmannya Dapat meyakinkan Bahwa Kita menikmati Berkat dari Sahabat terbaik Dalam hidup kita Kita bisa Berharap Untuk menikmati Sahabat-sahabat terkasih Di dalam Hidup kekal Daripada Bergantung Dengan cara Coba-coba Untuk memengaruhi Dan memenangkan Sahabat Biarkan firman Tuhan Yang menjadi Panduan kita Di dalam Membina Dan Menjalin Persahabatan Namun Dari semua Persahabatan Yang bisa Kita kembangkan Tidak ada Yang bisa Mengungguli Satu sahabat Yang bisa kita Miliki Dengan dia Yang benar-benar Lebih Daripada Seorang saudara Dia adalah Tuhan Yesus Kristus Sudahkah Saudara menjadi Sahabatnya Pikirkan Apa yang telah Dia lakukan Untuk kita Tidak ada Kasih yang Lebih besar Daripada Kasih Seorang Yang memberikan Nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Dan dia adalah Yesus Pertimbangkan Apa yang Dia minta Dari kita Kamu adalah Sahabatku Jikalau Kamu Berbuat Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Nah ini adalah Perkataan Tuhan Yesus Coba perhatikan Apa yang Dia perintahkan Kepada kita Sudahkah Kita melakukan Apa yang Dia perintahkan Yesus Mendekati Mereka Dan berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di surga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Matius 28 Air 19 Sampai 20 Inilah Perintah Dari Sahabat Kita Tuhan Yesus Kristus Agar Kita Menjadi Pemberita Pemberita Kabar Baik Sahabat Setia Yang Dikasih Tuhan Menjadi Sahabat Bagi Saudara Kita Itu Adalah Hak Istimewa Ketika Kita Mendapatkan Seorang Sahabat Karib Yang Lebih Dekat Daripada Seorang Saudara Itu Juga Adalah Anugrah Terbesar Sudahkah Kita Bersyukur Kepada Tuhan Terlebih Kita Boleh Memiliki Sahabat Yang Setia Dan Sejati Yang Sempurna Yang Tuhan Yesus Sendiri Sudahkah Kita Lebih Bersyukur Lagi Hari Ini Kiranya Setiap Diri Kita Memiliki Sahabat Sejati Banyak Orang Orang Yang Mengasihi Dan Kita Kasihi Yang Membuat Kita Bersuka Cita Semangat Dan Salam Persahabatan Shalom Sampai